Hai sih jadi ada semacam ada orang apa ya di semua seperti ada teman gitu ngobrol hei gini juga sih nah sebelah sana juga ada sebenarnya ini bekas tangga tuh kelihatan cuma udah ditunggui semua rumput dan bekas rumah juga hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng saya lagi sang penjelajah amatir ini pertama kalinya saya mengunjungi kampung siriwati yang dimana kampung ini sudah ditinggalkan oleh penduduknya ini pertama kalinya saya di malam hari ya karena sebelumnya saya pernah menelusuri tempat ini di siang hari dan sekarang saya mau nyoba nih seberapa seremnya sih kampung ini di malam malam hari tapi kampung ini masih menggunakan listrik temen-temen ya ya udahlah karena perjalanannya masih jauh juga ya saya masuk dari sana next kita kesana ya saya ulang lagi karena perjalanannya masih jauh jadi kita ketemu di kampungnya aja deh ya sekarang sudah datang di kampungnya jadi jauh juga dulu ya dari tadi saya opening dari sana terus menuju ke kampung ini dan saya simpan tindaran di sana ya disi rumah kuncen rumah si nenek itu yang masih tinggal disini namun disini ada beberapa listrik yang masih menyalur kelihatan tuh itu masih nyala listrik listriknya dan rumah si nenek masih nyala juga temen-temen nampunya nanti semoga aja kita bisa wawancara ya Nah kita mulai penelusuran dari dari mana dulu nih Nah jadi teman-teman gini ya ada kesimpang siuran ada beberapa orang yang menyebutkan informasi di kampung ini tuh jadi ada salah juga kemarin sedikit salah informasi di kampung ini jadi sebenarnya kampung ini pernah terjadi bencana longsor di tahun 2004 lalu dan kampung ini bernama kampung siriwati lama lalu dipindahkanlah ke kampung yang baru yang bernama kampung siriwati baru dan untuk biaya dananya setelah terjadinya bencana longsor pemerintah memberi dana berupa bahan bangunan dan tanah hak milik teman-teman tapi untuk membangun biaya rumahnya itu harus membutuhkan biaya sendiri enggak dikasih sama pemerintah Oke kita lanjut lagi kita ke bagian mana dulu teman-teman tapi untuk kerumah ini kayaknya enggak deh karena tuh udah pada tumbuh rumput-rumputan dan rapuhan bangunan-bangunan yang udah ambruk ke bawah sepertinya saya harus masuk ke rumah ini dulu nih ya kan meskipun saya di siang hari pernah kesini tapi beda beda juga nih beda perasaan di siang hari sama malam hari ternyata aning banget ya enggak seseduk enggak setenang di siang hari ini lebih mencekam lebih tak diduga yaudah teman-teman kita ke sini ya eh itu apaan ya kayak ada yang nyala Oh itu apaan sih udah deh cuman seng kena senter jadi terang ya Oh ini serem sih asli teman-teman Astagfirullahaladzim lagi-lagi ada suara yang jatuh gitu ya seperti di kampung yang sebelumnya saya bikin vlog lagi-lagi ada suara teman-teman yang saya ikutin di tempat-tempat kayak gini tuh saya ngerinya ada binatang buas doang ya kalau misalkan kita ketemu kan repot juga kita ketemu binatang buas dan meskipun kabur kita pasti dikejar nah teman-teman tadi sebelah sana suaranya tapi tenang sih kata si Bapak kunci tadi Bapak kuncian disini enggak ada binatang buasnya semacam babi hutan Wow ini udah dalam banget itu kemana ya kayaknya ada jalan gitu temen-temen Astagfirullahaladzim Allah wakbar udah enggak ada jalan itu wow ini ngeri banget sih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum aduh beri juga ada ular yang nempel di rumput-rumputan kayak gini ya kayak ada yang gerak tuh di balik rumput itu assalamualaikum assalamualaikum ini kondisinya temen-temen ya dari bahan bangunannya ini udah ancur ya tapi ada beberapa rumah disini yang masih kokoh berdiri dengan bagus assalamualaikum assalamualaikum eh mati sih assalamualaikum kita kesini ya temen-temen wow ini serem sih ah fora burung itu kita enggak bisa masuk ke ruangan itu ya udah ditutup tuh sama pohon-pohonan yaudah deh kita keluar lagi ya tadi kayak ada suara yang jatuh ya kedengeran enggak kamera terus ada yang seperti gaung gerak gitu disana sebelah kiri kita cek aja deh tapi takut juga ya ini tuh kalau ada ular nah sebelah sana tuh saya enggak bisa cek ke pinggir ini ya dari tadi tuh suaranya sebelah sana bahkan ketika saya masuk ada yang gerak tuh dibalik semak-semak itu aduh ini takut banget ular yang warna hijau tuh yang nempel-nempel di kayak ginian apaan nih eh toke aduh toke itu enggak disemperin udah toke aneh gede banget itu ekornya ya Astagfirullahaladzim ini baru rumah yang pertama ya karena saya ketika siang merasakan yang paling merinding tuh di rumah yang belakang sana temen-temen nah belakang rumah ini nih kita cek aja ya bismillahirrahmanirrahim serius ini dingin banget bahkan ketika saya menuju ke lokasi ini kampung ini itu jalannya ditutupi sama kabut he he Allahuakbar la ilaha illallah astagfirullahaladzim kayak ada embusan angin dari atas ke bawah ya apa cuma perasaan doang temen-temen eh mati sih aduh kok gak sanggup banget ya untuk masuk ke rumah yang belakang ini karena serem sih lihatnya siang juga bahkan di dalamnya banyak banget kalong jadi kalong itu kelawar besar ya itu besar banget kelawarnya kayak di rumah yang ada bekas tambang gantung diri itu ya si Duarjo itu gede banget sih kelawarnya oke nah itu rumahnya temen-temen eh oh serem gini ya makin mencekam gini sih ya temen-temen daripada saya gugup agak deg-degan saya ulang lagi ya bentar kok dingin banget disini ini pelan-pelan gede lagi saya ulang lagi ya karena kalau kita vlog di tempat-tempat terbengkalai sambil ngomong itu tenang banget sih jadi ada semacam ada orang apa ya seperti ada temen gitu ngobrol hei ternyata angin hei kok grimis jangan dong seperti ada temen untuk ngobrol jadi 2004 kampung ini sudah ditinggalkan oleh warganya karena terjadi bencana longsor lalu dipindahkanlah ke kampung siriwati baru temen-temen jadi kampung ini tuh namanya siriwati lama dipindahkan ke kampung siriwati baru gitu terus warga kampung ini diberi dana berupa bahan bangunan dan tanah yang sudah hak milik tapi mereka untuk bikin biaya rumahnya mereka membutuhkan dana sendiri jadi nggak dikasih ya sama pemerintah untuk bikin rumahnya untuk mendirikan rumahnya astagfirullah 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 ohebakan ini kayaknya nih kalo gak pake sentra agak gelap juga ya Nah di kamar yang ini ketika siang tuh keluar kelawar besar hampir kena muka Kayak ada yang jalan loh Ya teman-teman cuman perasaan doang kali ya Bentar saya jauhin dulu ya kayaknya pasti ada keluar nih kelawar nih lo liat center Ini cuman ranjang Jangan intip kemarin nih banyak kelawar kalau siang tuh kita lihat sebelah sini Kok tegang gini sepi banget ya Assalamualaikum Eh kan ada suara bebek sih dengeran gak Masa ada bebek Karena si nenek gak Apa namanya Tuh kan Si nenek gak punya bebek tadi di rumahnya Kayak ada yang jalan teman-teman Astagfirullahaladzim Kayak ada yang jalan di balik pintu ini Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Astagfirullahaladzim Kita balik lagi deh ke depan Serius Kayak ada yang jalan tadi loh Nah ini rumah ini nih Ini rumah paling merinding ya teman-teman Nanti saya Dimana saya akan melakukan uji nyali Di kampung ini teman-teman Di salah satu rumah yang menurut saya itu Rumahnya itu merinding ya Nanti kita cek rumah yang ada disini yang terbengkalai Dimana kita merasakan merindingnya Nah disana lah saya akan melakukan uji nyali Ya kita lanjut lagi ya Dan itu kandang domba Astagfirullahaladzim Ada yang denger Oh itu suara gesekan bambu ya Pohon bambu gesekan Kena gesek-gesekan gitu ya Jadi suaranya kayak yang Apa Kayak yang mukain pintu gitu Aduh Anginnya gede lagi nih Semoga aja gak hujan ya Oke kita ke rumah ini Dan di rumah ini Saya ketika siang masuk kesini teman-teman Saya ngelihat Seperti Eh nyangkut lagi Seperti Ada lubang ya Ada lubang terus Ada tumpuk-tumpukan jerami gitu ya Entah itu sarang apaan Yang saya takutin Sarang ular Sarang ular apa ya Sanca gitu Ini rumahnya nih Tapi kita gak bisa Masuk lewat sini Dan Saya akan coba Masuk kesini ya Nah Kalau rumah sini Sebelah sana Tapi saya akui ya Di spot di titik lokasi Dari sana Kesini tuh Di sekitaran sini Paling saya dapat banget Berindingnya ya Tapi kalau sebelah sana Enggak sih kayaknya Aduh Ini ngeri banget ya Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ini banyak banget Sabang sih Intip dulu deh Bisa diintip lagi Assalamualaikum 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 Oh my Astag Nah ini nih Entah sarang apaan nih Tuh Minyak jerami Ya kan Aku merinding banget ini Tuh kan Ada gentong Salon doang Dan ini kamar Belong doang sih kamarnya Astag Allah Gerak lo Astag Kok merinding banget ya Ini Serius Kayaknya saya Lebih bikin uji nyali disini Nanti deh Serius banget Merinding Terima kasih Terima kasih Terima kasih